Jadi inilah persoalannya kenapa akhir anak muda tidak mampu, mungkin bukan tidak mau, siapa sih gak mau punya rumah sendiri, ya, tidak mampu untuk beli rumah karena... Kaget juga saya gitu, karena tiba-tiba salah satu materi saya ya, TikTok saya, yang membahas tentang bahwa milenial atau anak muda turun minatnya untuk membeli properti, wow. Dan saya kaget karena dibahas di mana-mana, ya, anak-anak muda mendukung karena ada yang memberikan perhitungan cukup detail gitu, statement saya dijadiin lead, tetapi tidak kurang juga ya, ada yang menganggap saya salah, ada yang menganggap saya Pak Helmi tidak begitu yang sebenarnya, jadi begini, begini, begini. Ya, saya tahu bahwa saya adalah orang real estate juga, orang yang bergerak dalam bidang properti juga maksud saya. Jadi gini, jadi gini, ini fakta loh, jadi fakta kalau Anda lihat memang, ya, kayak anak-anak muda, saya kan sekarang bergaul dengan anak muda, karyawan saya, anak-anak saya pun ada yang muda gitu, jadi membeli rumah itu bukan sesuatu prioritas lagi sekarang. Seperti waktu dulu, ya, kalau kita mau melamar anak orang, itu minimal kita punya rumah, minimal kita punya sewaan gitu, dan ditanya yang udah punya rumah atau belum? Sekarang itu berbeda. Saya berharap bahwa ini dijadikan semacam renungan, kenapa anak muda sekarang tidak lagi memprioritaskan untuk membeli rumah? Ya, jadi gini, saya mencoba untuk merenung-renung, kenapa ya? Karena saya tanya mereka, satu, harga rumah itu sekarang mahal. Ya, dalam satu catatan itu tiap tahun harga rumah itu naik 2%. Ya, sementara gajinya anak-anak milenial, gen Z itu tidak naik sesuai dengan apa seharusnya gitu. Kan kita adalah bangsa Indonesia ini, UMR kita itu ya, itu masih menurut saya masih terlalu rendah. Kalau kita bandingin ini dengan negara-negara di sekitar kita, dengan Malaysia, dengan Singapura, jangan ngomong mereka mendapatkan penghasilan lebih tinggi. Saya juga kaget karena di beberapa provinsi tertentu ada UMR-nya 2 jutaan gitu. Walaupun memang di situ biaya hidup memang rendah, tapi untuk membangun rumah saya pikir tidak mungkin murah ya. Walaupun komponen tanahnya mungkin di daerah-daerah tertentu, mungkin tidak setinggi daerah-daerah yang lebih padat atau lebih mahal. Jadi inilah persoalannya, kenapa akhir anak muda tidak mampu, mungkin bukan tidak mau. Siapa sih nggak mau punya rumah sendiri? Tidak mampu untuk beli rumah, karena apa penghasilannya tidak cukup untuk membeli rumah? Nah, nyicil. Kemarin sudah satu milenial saya lupa membuat ya, karena itu benar tuh. Jadi kalau kita ngambil KPR, KPR berapa tahun pertama memang fix rate nggak naik tuh. Dan kecil, ada 4%, 5%, 6%. Habis itu kan floating, kalau floating, wah itu bisa 10-12%. Itu mengerikan gitu. Jadi kalau mau nyicil sesuai dengan supaya di fix ratenya, berapa cicilan per bulannya itu juga mereka tidak mampu. Jadi saya pikir kita semua, para stakeholder termasuk pemerintah, ya kita harus bicara, harus diskusi. Harus mencari terobosan untuk membantu agar anak-anak muda kita memiliki tempat tinggal. Jadi itu dia tuh ya, apakah ada subsidi terhadap bunga. Bunga di Indonesia itu kan termasuk tinggi. Di luar negeri bunga ya, bunga itu ada yang 0% kalau kita deposito. Di Indonesia kan tidak. Jadi ini menurut saya PR besar bangsa kita. Nomor dua, tau nggak ya di negara-negara lain, semoga di Indonesia itu belum terlalu terdampak tuh. Anak-anak muda, orang-orang sekarang cenderung untuk tidak nikah. Cenderung untuk tidak nikah. Nomor dua, kalaupun mereka menikah, ada yang memutuskan nggak punya anak. Kalaupun mempunyai anak, nggak banyak. Satu cukup. Kan udah tau ya berapa negara, seperti mungkin Singapura, Korea, Jepang, beberapa negara Eropa, seperti Itali, Perancis. Penduduknya shrinking loh, mengecil. Kenapa bayangin, satu lawan satu nikah, anaknya cuma satu. Satu lawan satu nikah, dua, nggak ada anak. Jadi, jadi 0 gitu. Kan semua orang kan akan meninggal pada akhirnya. Anda tau tidak, di Jepang tuh saya dapat cerita dari kawan saya, yang baru pulang dari Jepang. Bang, aku baru beli rumah di Jepang, murah banget. Kenapa? Banyak sekali rumah-rumah kosong. Karena penghuninya yang sudah tua itu meninggal. Dan mereka tidak punya ahli waris. Dan itu menjadi beban loh untuk pemerintah. Ya, semoga ini tidak terlalu terdampak. Indonesia masih dilimpai dengan bonus demografi yang luar biasa. Tapi ini perlu kita pikirin. Nah, kalau fenomena ini apa terjadi ya, artinya kebutuhan akan rumah. Atau kebutuhan akan rumah besar, itu juga akan makin berkurang, makin berkurang. Karena sekarang anak muda, ya sekarang mereka cukup tinggal di apartemen. Mungkin kita membuat apartemen yang kecil-kecil, yang studio, one bedroom, second bedroom. Apalagi KPR-nya, mungkin kredit kepemilikan apartemennya itu diperingan atau diberi subsidi. Saya pikir ini salah satu solusi agar anak muda, milenial, genzi, membeli rumah. Nomor tiga. Ini di pikiran saya. Anak muda sekarang, pekerjanya nomaden loh. Mereka pindah-pindah. Pindah-pindah mereka. Jadi, saya kemarin ngobrol ya. Anak muda tuh sekarang gak terlalu mikirin pensiun. Kalau dulu, jaman saya mikirin pensiun. Ibu saya dulu, Nak, kamu masuk pegawai negeri aja. Itu ibu saya itu. Apalagi waktu dia, saya masuk standis. Wih, Alhamdulillah anak, aku jadi pegawai negeri. Untuk orang-orang tertentu, apa, kawasan-kawasan tertentu, menjadi pegawai negeri itu adalah sebuah barang kemewan. Menjadi privilege. Wih, kalau anaknya pegawai negeri, kayaknya terhormat banget tuh keluarga. Kenapa? Alasnya cuma satu. Karena pegawai negeri itu ada pensiunnya. Sekarang gak ada loh. Anak muda sekarang gak peduli tuh. Asuransi juga mereka gak terlalu gimana juga gitu. Jadi uangnya tuh habis apa? Di samping memang penghasilannya tidak banyak. Ya, biaya makin tinggi. Jadi mereka tuh prioritinya untuk makan. Ya, kalaupun mereka, mereka juga gak branded-branded ya. Oleh karena itu pakaian-pakaian non-branded seperti Uniqlo, H&M, itu menjadi solusi untuk mereka. Beda dengan generasi 10 tahun, 20 tahun sebelumnya yang very branded. Kalau gak branded, gak mau. Anak sekarang kan yang plain-plain aja tuh no-brand. No-brand tuh menjadi isu yang penting. Paling mereka tuh cuma keren itu sepatu, ya kemudian gadget, handphone. Itu aja tuh. Yang lainnya biasa aja. Duit juga mereka habis untuk makan, nongkrong-nongkrong, traveling. Kita harus berterima kasih loh. Banyak sekali tempat-tempat wisata itu menjadi ngetop karena anak-anak muda itu. Dan mereka kan instagramable banget gitu. Dipoto, dijadiin TikTok, dan itu banyak sekali membantu mempopulerkan apa, tempat-tempat wisata di Indonesia. Nah kembali dengan perilaku ya, sifat nomadennya mereka. Mereka tidak setia dengan satu kantor. Zaman dulu ya, zaman saya, wah ada orang dapat penghargaan apa gitu, kesetiaan bekerja 32 tahun, 35 tahun. Kalau sekarang anak muda diketawain loh. Ada aja yang tiap tahun ganti. Jadi turnover mereka itu bekerja ganti. Ganti. Mereka kadang-kadang temennya pindah, dia pindah. Nah, kalau, kalau mereka dengan pola hidup ini, yang mereka maunya fleksibel, maunya berpindah-pindah, nggak harus setia kepada satu perusahaan, sampai mati, sampai pensiun, inilah perilaku nomaden. Nah, kalau mereka nomaden, itu juga salah satu faktor kenapa mereka cenderung untuk tidak membeli rumah. Ya. Tuh pindah-pindah, kadang-kadang pindah kota. Ya, jadi dulu ada junior saya, di mana lo tinggal? Di Malang, Pak. Gue ke Malang. Eh, lo di mana, Pak? Saya udah pindah ke Bali. Segampang itu. Nah, untuk orang-orang begini, mereka ya praktis, nyewa aja lah. Lebih praktis. Kalau beli rumah kan nanti, kalau ditinggalin, jual lagi, repot lagi, belum lagi, apa ngurusin barang-barangnya. Jadi itulah, menurut saya tiga alasan. Ya, kenapa cenderung ya, penjualan ke anak-anak muda untuk properti, untuk rumah, terditis-ditis bawa makin lama makin turun. Satu, harganya mahal, tidak sebanding dengan kenaikan apa penghasilan mereka. Ya, nomor dua, memang, apa satu, kecenderungan mereka untuk tidak beranak banyak, tidak nikah, atau kalaupun nikah tidak punya anak, membuat kebutuhan mereka akan rumah-rumah besar juga berkurang. Dan nomor tiga, perilaku bekerja mereka yang nomaden. Nomaden, yang mereka berpindah-pindah. Itu yang membuat mereka memutuskan, yaudah, mendingan gue ngontrak aja. Di samping alasan yang kemarin, ya, mereka, kan penghasilan mereka terbatas. Kalau disisikan, untuk beli rumah, nyicil rumah, mungkin tidak cukup. Ya, mereka, ya itu yang bilang sama saya. Dia bilang, coach, kalau cuma mau beli rumah, satu miliar, saya gak punya juga uang satu miliar. Mau nyicil, DP juga kurang. Mau nyicil pun gak bisa, dengan penghasilan saya sekarang. Ya, untuk satu miliar, ya rumah, dia bisa nyewa apartemen misalnya, dengan harga tiga empat juta saja. Ya, jadilah, itulah alasannya. Nah, untuk teman-teman, para senior, ya, kemarin ada satu property agency, yang mengatakan saya salah. Saya ketakutnya, saya enggak, saya bilang, bukannya saya enggak mau disalahkan. Saya tidak menganjurkan mereka, untuk tidak beli rumah. Saya menggabarkan satu fakta, agar kita ini, berpikir, bagaimana mencari solusinya. Sudah terjadi disrupsi, dalam kepemilikan property. Mari kita cari. Mari kita mengajak, agar milenial kita, genzi kita, berbondong-bondong, membeli tempat hunian. Itu, kalau kita mau berpikir, positif. Ya, untuk orang yang komplain, wah, gini, gini, ini, yaudah lah, itulah orang-orang yang, saya katakan, tidak mau berubah, padahal dunia sudah berubah, termasuk dalam dunia property. Terima kasih sudah menonton Helmya Bicara. Jangan lupa untuk, like, comment, share, dan subscribe. selamat menikmati, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton